Istana Hantu Jilid 11. Namun karena ia selalu berjalan di belakang secara sembunyi-sembunyi, dan lagi kurang cepat, akhirnya Wong Le kehilangan jejak. Ia memasuki hutan dan tidak melihat Heng Kwei. Dengan hati yang resah dan ngelamun, ia berjalan sambil tertunduk. Tiba-tiba telinganya yang terlatih dan tajam mendengar suara senjata beradu di depan hutan sebelah sana itu, cepat Wong Le menuju ke sana. Alangkah heran hatinya melihat bahwa seorang gadis terdesak hebat oleh seorang Hwasyu. Maka tanpa banyak cakap lagi ia terus menerjang Hwasyu itu. Dimainkan jurus-jurus ilmu silat sinhau kunhoat yang luar biasa itu. Tidak heran, tentu saja Tiang Hin yang melihat pemuda itu bersilat menjadi terheran-heran karena sesungguhnya ilmu silat yang dimainkan oleh Wong Ia adalah berdasarkan ciptaan Sui Kek Sian Su, maka gerak tangan dan kaki hampir bersamaan. Hanya bedanya ilmu silat sinhau kunhoat yang dimainkan Wong Ia lebih asli dan masih berbau menurut gerakan-gerakan monyet. Sedangkan yang Tiang Hin pelajari dari dinding itu sudah banyak digubah oleh Sui Kek Sian Su sendiri. Sehingga biarpun kelihatan agak berlainan, namun pada dasarnya sama. Karena sinhau kunhoat adalah inti dari Tianti Bu Tek Chin Keng, lebih asli dan murni. Sebab itu begitu Wong Le bergebrak, dalam beberapa jurus saja Bu Beng Hose yang menjadi kewalahan bukan main. Dan pada jurus yang kelima belas, tiba-tiba Ia merasa dadanya terasa sakit dan nyeri. Akan tetapi Hose ini menjadi marah dan penasaran, tiba-tiba Ia mengirimkan pukulan kuat ke arah punggung pemuda itu, dan cepat Toyanya menyambar ke arah Hwe Elan. Sudah barang tentu gadis ini berkelit cepat menghindarkan diri dari sabetan Toya dan balas mengirimkan totokan sulingnya ke arah punggung Hose itu. Akan tetapi gadis ini menjadi kecele, karena ternyata punggung Hose itu demikian kebal dan tidak terluka atau terpengaruh oleh totokan si gadis. Hanya Hose itu terhuyung-huyung mundur ketika untuk yang kedua kalinya tangan kanan Wong Le berhasil menerobos ke dada si Hose dan meraba dada itu. Akibatnya, bagaikan disentuh besi baja yang dibakar panas, terasa dadanya menjadi panas bukan main, napasnya sesat. Dan ban Beng Hose yang muntahkan darah segar sambil matanya memandang ke arah pemuda itu membelalak. Lo Suhu, apakah masih kurang? Ingat dalam sepuluh hari kau tidak menyembuhkan luka di dalam dadamu itu, jangan salahkan aku kalau Giam Loong akan mencabut nyawa Lo Suhu. Habis Lo Suhu jahat sih, rasain dah lo ketula. Makanya jadi seorang Hose yang nggak boleh berbuat jahat. Tian sangat mengutuk. Heran. Untuk apa sih bertempur dengan seorang gadis? Memalukan. Bocah setan, mulut mulancang, kauak Bu Beng Hose yang muntahkan darah lagi, mendekap dadanya yang terasa sakit bukan main. Napasnya sesat. Nah, Lo Suhu Bandel sih, sudah pulang sono mensucikan diri bertobat. Bu Beng Hose yang tidak menyahut karena sukar untuk berbicara, napasnya sesat, kemudian ia menggerakkan tubuhnya dan berkelebat lenyap dengan hati penuh kengerian. Hwe Elan menghampiri pemuda itu dan memandangnya kagum. Terima kasih untuk pertolongan Anda. Weng Le juga menjura. Tidak apa nona aku kebetulan saja melihat engkau terdesak Hose Yoh tadi. Memang Hose Yoh tadi lihai sayang. Apanya yang disayangkan? Malah mestinya kau harus bersyukur telah terhindar dari Hose Yoh jahat itu. Bukan begitu kalau saja kepandai yang kuti sesat tadi. Sudahlah. Oyea, hendak kemanakah tujuanmu nona aku, entahlah. Kalau begitu, sampai berjumpa nona. Aku harus mencari semua aiku. Oyea, apakah kau melihat dua orang muda lewat di tempat ini? Dua orang muda? Apakah gadis dan pemuda tampan itu? Ya dia, apakah kau melihat? Tiba-tiba Hwe Elan menarik tangan Wang Le dan berkata. Tentu aku melihatnya. Cepat aku hendak bertemu dengan gadis yang menolongku. Tadi dialah yang telah membebaskan aku dari totokan Hose Yoh keparat itu, mari lekas kita kejar. Mereka menuju ke sana berkata demikian Hwe Elan menarik tangan Wang Le dan mereka terus berlarian dengan amat cepat. Sayup-sayup tianghin mendengar suara dua orang muda itu bercakap-cakap dengan mesra sekali. Dari kejauhan terdengar suara si pemuda bertanya kepada gadis. Baju merah, nona boleh aku tahu namamu? Namaku, Hwe Elan dan namamu balas Hwe Elan bertanya. Namaku Wang Di E. Wang Le. Kau siapa? Aku tak mempunyai si, nama keturunan. He. Mengapa begitu? Suara si gadis terdengar semakin tenggelam jauh. Di pinggir jalan kecil itu tiang. Termenung seorang diri. Latak habis heran, mengapa gadis baju merah itu yang terhadap dirinya semalam begitu galaknya dan ketus? Mengapa dengan pemuda yang bernama Wang Le itu demikian akrab? Diam-diam tianghin melirik ke arah pakaiannya. Sekarang ia merasa rendah diri. Tentu saja gadis manakah yang memperhatikan dirinya yang seperti jembel ini? Pakaiannya penuh tambalan. Akaha, memang aku yang tak tahu diri. Dalam melamun demikian tianghin melangkahkan kakinya lah menuju ke sebuah pancuran di dalam hutan itu dan mencuci muka, kemudian ia bersalin pakaian mengganti dengan pakaian yang bersih. Lama sekali tianghin berdiri di dekat air pancuran itu, mengawasi air bening yang mengalir pada selokan kecil. Dengan kakinya ia menguiskan rumput-rumput di bawah kakinya kemudian menatap ke arah sepatunya yang sudah minta diganti ini. Tiba-tiba pendengarannya yang tajam mendengar suara orang mengeluh, cepat dengan sekali lompatan ia telah berlari ke arah suara itu. Alangkah heran hatinya, ketika sampai di tempat itu ia melihat seorang gadis jatuh terlentang oleh pukulan rambut si nenek. Seperti telah ditutur di bagian depan dengan menggunakan ginkangnya tianghin berhasil mendekati gadis itu dan alangkah kagetnya hatinya setelah tahu bahwa pangkal lengan gadis itu patah oleh pukulan rambut si nenek yang panjang itu. Segera, ia memeriksa lengan itu dan mengurutnya. Dan akhirnya berhasil mengusir Sian Jim Nyo Nyo dan membawanya pergi selagi nenek rambut panjang itu terluka oleh sebab pukulan yang membalik tadi. Lily membuka matanya dan alangkah herannya begitu dilihatnya seorang pemuda berjongkok di dekatnya. Melihat ia membuka mata pemuda itu tersenyum dan matanya bersinar-sinar cerah seperti bintang. Lily menggerakkan tangannya untuk berbangkit dari duduknya, akan tetapi ia menggigit bibirnya menahan sakit yang luar biasa pada lengannya. Akan tetapi ia bergerak cepat mengirimkan tendangan dasyat ke arah pemuda yang sedang berjongkok itu. Melihat gerakan ini, buru-buru tiang HN mengangkat tangan dan berseru, Eh, jangan tendang aku nona, aku, tak bermaksud untuk berlaku kurang ajar kepadamu, akan. Tiang HN tak dapat melanjutkan kata-katanya, karena tendangan kaki kiri gadis itu telah bersarang di lambungnya. Karena tak keburu lagi mengelak tendangan gadis ini, ia segera mengerahkan hawasin keng di bagian lambungnya dan membiarkan kaki kiri gadis itu menghantam lambungnya. Des, tubuh tiang HN terlempar beberapa meter jauhnya oleh tendangan gadis itu. Tiang HN terjerembap hampir masuk ke dekat solokan yang berair itu, Kalau tidak buru-buru ia bergulingan dan rebah untuk beberapa lama di tanah yang berumput itu, ia merasakan yang hebat menyerang jantungnya. Untung ia tadi dapat menyalurkan hawasin kengnya, kalau tidak tentu akan hancur tubuhnya terkena tendangan gadis yang kelibatannya juga galak ini. Pelan-pelan ia berbangkit bangun dan berdiri menjurah ke arah gadis itu. Nona harap jangan salah mengerti, aku tadinya hanya ingin menolongmu saja. Kau, kau terluka di lenganmu yang patah itu, ahaha, kau telah salah sangka Nona. Kalau kau memang tidak senang akan pertolonganku yang bodoh ini, biarlah aku pergi saja berkata demikian. Tiang HN hendak melangkahkan kakinya meninggalkan gadis itu. Lily cepat memanggilnya, eh, tunggu dulu. Tiang HN menoleh. Apa kau masih kurang puas menendangku, apa kau tidak memaafkanku? Biarlah lain kali aku tak mau usil tangan lagi. Bukan begitu, sebetulnya aku, aku menyesal sekali menendangmu tadi. Kukira kau, Lily tidak melanjutkan kata-katanya. Ia menjadi heran bukan main. Pemuda ini hebat juga, pikirnya, masa ia dapat menahan tendanganku barusan, padahal sungguh tak masuk di akal. Atau apakah tenagaku sudah habis, sehingga tendangannya tadi tidak melukai pemuda yang kelihatannya sederhana sekali itu. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa orang muda yang kelihatannya sederhana mempunyai kepandayan tinggi. Wajah Lily menjadi merah sekali. Ia merasa sudah kesalahan tangan memukul pemuda ini. Tadinya ia menyangka pemuda ini hendak mengganggunya, maka segera ia berkata. Maaf, aku, aku telah salah duga kepadamu, eh, dirnana nenek rambut panjang bangsat itu. Siapa maksudmu, Nona? Nenek yang rambutnya panjang, apakah kau melihat dia? Dia itu orang-orang istana hantu yang jahat, aku harus membasminya sekarang juga. Aduh, lenganku. Lily menggigit bibirnya menahan rasa nyeri pada pangkal lengannya. Istana hantu tiang hin berkata perlahan. Ya, dia itu orang istana hantu. Ali, ibuku tertawan oleh kakek tinggi besar dan kakek muka hitam. Aku harus segera menyusul ke sana Lily bergerak hendak bangkit akan. Tetapi ia merasakan kini lengannya menjadi lumpuh dulu. Berbahaya sekali, kalau sambungan sikumu ini putus tanganmu nanti akan menjadi bengkok jadinya. Diamlah biar aku urut. Eh, kau bisa? Tiang hin tersenyum dan memandang gadis itu. Kalau kau percaya padaku, aku akan berikhtiar untuk menyembuhkan tulangmu yang patah ini. Heran aku, mengapa kau bisa patah tulang? Apakah kau jatuh dari atas pohon? Di atas itu tanya tiang hin menunjuk ke atas. Tolol. Aku tadi bertempur dengan nenek rambut panjang, kaki tangan istana hantu. Nenek rambut panjang yang mana? Tadi cuma dapatkan engkau terkapar di sini dan memeriksa lenganmu yang terluka. Tidak aku melihat nenek itu, siapa dia? Dia nenek siluman bangsa tadi hampir saja membunuhku. Sudah kalau kau tidak lihat tidak apa-apa. Eh, benar kau bisa menyembuhkan luka di lenganku ini? Bisa tidaknya, belum pasti. Tapi biasanya sih kalau patah tulang saja aku belum pernah belajar dari ibu. Dulu, waktu aku panjat-panjat pohon pernah tulang kakiku patah dan remuk karena terjatuh dari atas, kemudian ibu menyembuhkannya sekarang lihat nggak sakit lagi malahan bisa semibuh seperti semula. Hebat! Siapa ibumu? Ibuku sudah meninggal, nona. Sudahlah, mau ngeknihku obati. Kalau mau bilang cepat-cepat, aku mau cari obatnya, kalau nggak percaya ya sudahlah. Bukan begitu. Hanya, hayo cepatlah obati lenganku ini. Aku harus cepat-cepat ke istana hantu menolong ibu yang tertawan. Eh, kau ini baik benar kepadaku. Namamu siapa sih? Tianghin tersenyum. Gadis ini rupanya lebih baik daripada gadis yang semalam. Gadis ini tidak ketus hanya nampaknya kurang percaya orang. Dan keras hati. Akan tetapi cantik dan metu itu, alangkah indahnya. Tanpa disadarinya Tianghin menjadi terpesona oleh metu yang redup dan menghanyutkan itu, bibir yang basah merah itu alangkah sedapnya dipandang. Eh, 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 kok ngeliatin saja. Siapa dang narnamu? Keberatannya, namanya ku ketahui. Kalau kau nggak kesudih memberitahukan nama, sudah aku tak perlu pertolonganmu. Nanti dulu nona jangan marah. Tangan panggil aku nona, namaku lilihem, lili narnamu bagus ya. Huh, kau sudah tahu namaku, sekarang apa belum mau memberitahukan namamu? Kau tentu seorang penduduk dusun ya. Siapa dang namamu? Tianghin tersenyum geli. Pantas gadis yang semalam itu ketus terhadapnya mungkin gadis baju merah itu juga barangkali menyangkanya ia penduduk dusun, orang bodoh dan miskin. Tiba-tiba pemuda ini melirik ke arah pakaiannya yang putih sederhana terbuat dari kain yang kasar, akan tetapi rasa haru naik ke dadanya. Biarpun kain kasar akan tetapi pakaian yang dipakainya adalah pemberian ibunya lah harus menghargai dan harus berbahagia. Teringat ibunya yang sudah meninggal, ia tersenyum pahit dan berkata, Aku seorang bodoh nona, penduduk dusun yang miskin, aku, namaku, oh, orang-orang menyebutku Ngongma, pemuda tolol. Lili mengerutkan alisnya yang berbentuk indah dan memandang pemuda itu seakan-akan tidak percaya. Siapa yang memanggilmu Ngongma begitu ah yang benar, ah, namamu siapa sih? Ya, Ngongma ah, kau tentu merasa hinaya mendengar namaku yang gak enak didengar ini, memang demikianlah adanya nona. Teman-temanku, tetangga-tetangga selalu memanggilku Ngongma begitu. Habis aku harus memberikan nama apakah kepadamu. Namaku Ngongma, ya tetap Ngongma. Akan tetapi kulihat pada wajahmu kau tidak kelihatan tolol. Lili tersenyum. Memang aku tolol nona, masakan orang-orang memanggilku Ngongma. Akan tetapi kau bisa menyembuhkan lukaku masa kau tolol. Malah aku kagum sekali, oh ya, kita tak perlu banyak ngobrol ya Ngongma koko. Cepatlah kau periksa lenganku ini berkata demikian. Lili merobek kain baju pada lengannya dan menyodorkan kepada tiang hin. Namaku Lili. Apostrof. Aku harus mencari akar obat dulu. Kau tunggu di sini ya, sebentar saja. Di sebelah sana itu aku akan mencari daun-daun obat untuk lukamu. Jangan lama-lama Ngongma koko. Tiang hin mengangguk. Dalam hatinya ia tersenyum dan terharu waktu gadis itu. Menyebutnya Ngongma koko, kakak Ngongma, tentu gadis itu tahu kesopanan dan tata susilah sehingga ia memanggilnya Ngongma koko. Sebetulnya bagi tiang hin tak perlu mencari daun-daun obat, cukup baginya hanya. Mengurut dan menyalurkan hawasin keng untuk merapatkan tulang-tulang yang patah dan remuk. Akan tetapi karena ia sengaja hendak menyembunyikan kepandayan, dan agar tidak menimbulkan rasa curiga di hati gadis ini, ia lalu sengaja mencari daun obat. Dan mengambilnya sembarangan daun yang kemudian ditumbuk dengan sedikit air dan dibubuh di tempat lukasi gadis. Dan kemudian mengurutnya perlahan-lahan. Tentu saja diam-diam ia mengerahkan hawa sakti di tangannya menekan tulang dan dengan mempergunakan hawasin keng sehingga tulang-tulang yang patah itu dapat bersambung kembali seperti sedia kalah, akan tetapi untuk ini tentu saja memakan waktu beberapa hari lamanya. Baru setelah tangan tiang hin mengurut-urut perlahan dan kemudian dibuburi oleh daun-daun dan akar-akar yang tadi sudah ditumbuk halus-halus, terasa kini lengan yang terluka itu tidak lagi menderita rasa sakit yang hebat. Diam-diam Lily menjadi heran dan memandang kagum ke arah tangan yang cekatan mengurut lengannya ini. Tentu saja ia tak pernah menduga bahwa pada saat tangan tiang hin mengurut, pemuda ini mengerahkan tenaga sin keng dan menyalurkan tenaga mujijat ini ke dalam darah untuk menghentikan peredaran darah ke arah lengan itu. Akan tetapi tiba-tiba Lily berseru heran dan berkata, Selaka, kau, kau rupanya salah urut mengapa kini lenganku menjadi lumpuh? Kenapa, sakit? Sakit sih nggak lagi, cuma, aduh, tanganku tidak bisa digerakan. Lumpuh. Selaka, kalau tanganku ini menjadi lumpuh dan piansul. Wah. Lily memandang tiang hin. Dengan cemas. Tentu saja pemuda ini tahu, bahwa ia memang segaja kerahkan sin keng menotok lengan gadis itu agar jalan darahnya tidak beredar di pangkal lengan. Sengaja ia lakukan ini agar sakit yang terasa itu tidak lagi terasa oleh si gadis dan membuat lengan itu menjadi lumpuh dan kebal, dan menghilangkan kekuatan gerak, sehingga waktu si gadis mengangkat lengannya, lengan itu seperti lumpuh dan tidak bisa digerakan. Tidak usah khawatir Lily, percayalah padaku. Memang mulanya terasa lumpuh, akan tetapi kalau kelak tulang-tulangmu bersambung kembali kau akan dapat menggerakkan tangan lagi. Jangan takut aku bukan hendak mencelakaimu. Bukan begitu ngong lemko aku, aku khawatir tadi kau salah urut dan belum apa-apakah sudah berkhawatir apakah kau tidak percaya kepadaku? Oh iya, Lily di mana rumahmu? Sebaiknya kau, kau istirahatlah di rumah, ku jamin dalam waktu tiga hari engkau pasti sembuh seperti semula. Begitukah? Aku harus berterima kasih sebelumnya. Kau memang bukan tukang urut yang jempolan terasa sekarang lenganku tidak sakit lagi. Kau hebat. Tiang Hai tersenyum, percayakah kau, aku dapat menyembuhkanmu? Aku percaya sepenuh hatiku. Dalam tiga hari ini aku pasti sembuh. Nah, kau pulanglah Lily tentu kau dicari oleh orang tuamu. Eh, di mana rumahmu? Bolehkah aku mengantarkanmu? Aku tidak mempunyai rumah. Ngong lemko. Aku dan ibu seorang perantau. Tak tentu tempat tinggalnya. Tiang Hin melirik ke arah pedang yang tergantung di punggung si gadis. Wajahnya. Bersinar cerah. Oh, tidak taunya kau seorang lihiap, pendekar wanita, yang gagah perkasa, maafkan aku yang bodoh dan tidak mengenal orang gagah. Ayia, kau terlalu berlebihan ngonglanku. Aku hanya orang biasa saja dan hanya mengerti sedikit ilernu pukulan eh. Mengapa kau menduga ke situ? Tiang Hin merasa ia sudah keterlepasan omong. Maka ia buru-buru berkata, tentu saja. Melihat pedang yang tergantung di punggungmu, siapakah yang tidak menduga bahwa engkau ini adalah seorang lihiap yang gagah perkasa. Senang sekali hatiku berkenalan denganmu yang cantik dan gagah ini. Ah, kau bisa saja ngonglanku berkata begitu lili memandang tajam ke arah pemuda. Ini. Kemudian tersenyum lembut. Menerima senyum ini Tiang Hin berdebar dadanya. Entah mengapa senyum gadis itu membuat hatinya riang dan ada perasaan aneh yang berdebur-debur yang selama. Ini belum pernah ia rasakan. Selama hidupnya belum pernah ia melihat senyum yang seindah ini, apalagi waktu pandangan gadis itu merenggutnya. Ah, membuat jantung Tiang Hin berloncat-loncatan. Beberapa kali ia mengerahkan tenaga batin untuk mengusir perasaan yang membuat suaranya tergetar ini. Akan tetapi beberapa kali sudah semakin ditekan, semakin, ah, susah dikata. Sebaliknya, lili juga mengalami hal yang selama hidupnya belum pernah ia alami. Sekalipun dalam mimpi belum pernah ia bertemu dengan pemuda yang kelihatannya sederhana dan bodoh ini, akan tetapi yang membuat heran, ia sudah percaya seratus persen bahwa luka lengannya ini segera sembuh oleh ngonglemnya yang pinter. Mengurus ini. Ada dua jam mereka di dalam hutan itu, tiba-tiba Tiang Hin berkata. Nona, kalau kau hendak sembuh benar-benar lukamu itu, sebaiknya kau istirahatlah di dusun sebelah sana itu. Aku kenal baik dengan kepala kampung dan ia tentu akan bersedia menerimamu untuk beberapa lama di sana. Tidak usah, ngongmako, aku akan bermalam di sini saja dan besok pagi-pagi aku harus ke istana hantu. Eh, apakah kau pernah tahu di mana istana hantu itu? Tahu sih tidak lili aku cuma pernah mendengar saja. Kabarnya istana hantu itu, ihaha, serem, banyak setanya. Masa? Betul aku hanya mendengar dari dongeng-dongeng orang kampung bahwa di Bukit Luliang San di hutan kecil terdapat sebuah rumah tua yang sangat angker. Seringkali penduduk kampung mencari kayu melihat hantu-hantu berkeliaran di sekeliling rumah tua itu. Kabarnya meur nurut dongeng, barang siapa yang berani coba-coba ke tempat itu, pasti kaget dan jantungnya putus. Eh, mengapa kau hendak ke sana? Tanya Tiang Hin pura-pura bodoh dan mengarang cerita yang sebenarnya ia sendiri juga nggak tahu tentang suasana istana hantu. Hanya sebisa-bisanya ia berkata dan memberi keterangan kepada gadis ini. Lili tersenyum girang dan memegang tangan Tiang Hin. Jadi kau tahu di mana istana hantu itu, kalau begitu besok pagi aku harus segera berangkat. Eh, ngonglem kau tahukah kau, bahwa ibuku tertawan oleh orang-orang istana hantu. Akan tetapi bukan hantu yang kau maksudkan melainkan hanya orang-orang jahat yang berkepandayan tinggi. Besok aku cepat-cepat ke sana. Tiang Hin memperlihatkan muka kaget. Kau hendak ke sana. Aduh berbahaya sekali, lagi lenganmu itu belum sembuh betul. Kalau kau bawa bergerak-gerak lagi. Berbahaya, jangan-jangan tulang-tulangnya akan patah lagi, berabbe. Eh, kalau kau enggak keberatan aku akan ikut kau, suatu ketika kalau lenganmu kenapa-kenapa, aku bisa urut lagi. Setujukah kau? Ah, aku akan merepotkanmu saja, ngonglem ke, akan tetapi kalau memang tidak keberatan. Boleh saja, berjalan denganmu akan lebih memudahkan bagiku untuk menuju ke bukit Luliangsan itu. Apa kau tahu letaknya? Tentu aku tahu. Nah, kalau begitu hayo kita berangkat. Tunggu apa lagi, lenganku sudah tidak terasa sakit. Kau memang pintar ngonglem ke, sekali lagi aku harus berterima kasih kepadamu. Tak perlu berterima kasih Lili sudah seharusnya aku membantumu dengan segikit kepandayan menyambung tulang yang tak ada artinya ini. Oh yaa, mari kita cepat-cepat berangkat. Mudah-mudahan kita tidak kemalaman di hutan ini, berkata demikian Lili menyambar tangan pemuda itu dan menariknya. Ditarik begini Tiang Hin menjadi gelih hatinya. Ia betul-betul seperti kerbau yang ditarik hidungnya. Maka dengan riang ia mengikuti gadis itu berjalan. Entah mengapa hatinya menjadi girang bukan main berkenalan dengan gadis yang hebat ini. Sering-sering kali dadanya berdebar-debar tak keruan rasa. Waktu tangan gadis itu memegang telapak tangannya, terasa kedua tangan itu menggigil dan berkeringat. Mereka berjalan pelan-pelan keluar hutan kecil ini mencari rumah penginapan di sebuah dusun yang terdapat di luar hutan ini. Ketika mereka sampai di dusun itu, hari telah menjadi gelap. Di atas langit biru bertelip bintang kecil bermain mata. Langit biru begitu cerah, secerah hati kedua orang muda yang berjalan memasuki dusun itu. Hati itu, satu sama lain saling mengajuk. Tak ada perkataan yang terungkapkan, akan tetapi pandangan mat mereka, seringkali berbicara lembut. Dan apabila sudah begitu selalu tianghinlah yang terlebih dahulu tertunduk dan tak kuasa menentang tatapan si gadis yang luar biasa tajam dan lembutnya ini. Apabila pemuda itu tertunduk, maka tersenyumlah gadis ini dalam hatinya berbisik. Aku yakin dia tidak setelol dugaan orang. Sebagaimana telah dituturkan di dalam cerita pendekar lengan buntung, Sung Chia Lei, murid Suya Itiang Lo yang kemudian pernah belajar ilmu silat tinggi dari seorang pertapa sakti dari Hang San. Akhirnya pada peperangan di lembah Tai Hang San itu ia tertawan oleh tentara Mongol dan kemudian dibawanya ke Mongolia. Masih untung bagi Chia Lei yang bernasib baik ini akhirnya ia tidak mengalami aniaya. Dan di negeri Mongolia ia dibebaskan dari segala tuduhan-tuduhan pemerontak. Malahan Raja Mongol sendiri merasa tertarik sekali melihat ilmu pedang pemuda perkasa ini. Maka atas kebijaksanaan Temu Ching, Perdana Menteri Mongolia yang gagah perkasa itu akhirnya Chia Lei diangkat sebagai perwira tingkat tinggi dalam barisan istana Mongolia. Sebetulnya Chia Lei hendak menolak anugerah ini. Akan tetapi ia yang cerdik mengambil kesempatan ini untuk melangsungkan hidupnya di Mongolia, di tengah-tengah bangsa Mongol. Dan akhirnya berkenalan dengan putri seorang Mongol yang cantik jelita, mirip dengan bekas kekasihnya Lim Sian Hwa, wanita Mongol keturunan Hon ini bernama Hon Lian Hwa, gadis cantik yang mempunyai persamaan yang hampir mirip dengan Lim Sian Hwa yang telah meninggal di lembah Tai Hang San. Oeha sebab itulah akhirnya Chia Lei mengambil keputusan untuk tetap tinggal di Mongolia dan hidup bersama istrinya yang tercinta. Pada waktu itu, adalah zaman keemasan bagi bangsa Mongol. Kemudian atas pimpinan Temu Ching, Mongolia ini berkembang dan terkenal di seluruh dunia. Dan dalam waktu yang singkat saja, Kerajaan Mongol ini sudah menaklukan beberapa negara kecil termasuk pedalaman Tiongkok yang bernama Kerajaan Chin. Dengan berdirinya Kerajaan Chin ini, akhirnya Chia Lei yang dipercayai oleh Temu Chin dikirim ke pedalaman kota Raja Tiongkok dan di sana ia sekeluarga hidup sebagai General Song yang terkenal itu. Berkat kepandainya yang tinggi ini, akhirnya dalam waktu yang singkat di istana kota Raja itu ia terkenal dengan sebutan General Song yang paling disegani dan dihormati. Hasil dari perkawinannya dengan Honlian Hwa, Chia Lei mempuayai seorang puteri yang cantik jelita bernama Song Chuling. Akan tetapi setelah gadis ini menanjak dewasa dan berusia sudah mencapai 17 tahun, Chia Lei akhirnya mengirimkan surat kepada Temu Chin di Mongolia untuk mengundurkan diri dari urusan politik karena mengingat usia tua. Alasan ini diterima baik oleh Raja Mongol. Dan untuk jasa-jasa Chia Lei, ia dianugerahkan sebuah perumahan yang sangat luks dan indah sekali di pegunungan Luliang San. Tentu saja hadiah ini membuat pembesar lainnya di kota Raja menjadi iri dan tak senang, maka dengan damdiam banyak menteri dan pembesar-pembesar mulai menaruh sentimen kepada General Song ini. Malahan Kaisar sendiri mulai berlaku terhasut oleh omongan-omongan yang tidak-tidak dari para pembesar-pembesarnya. Dandam diam pembesar di kota Raja ini menaruh rasa penasaran dan tak senang. Di puncak Luliang San inilah Gele mendirikan sebuah partai persilatan yang cukup kuat, bernama Luliang Pei. Tentu saja berkat pimpinan Chia Lei yang sakti ini, sehingga dalam waktu yang amat singkat partai persilatan ini mulai terkenal dan mempunyai murid lebih dari seratus orang. Memang cita-cita Chia Lei untuk mendirikan partai ini adalah untuk meneruskan cita-cita mendiam gurunya yang telah gagal memimpin Tiang Pei. Lah sengaja dengan Dambia mendirikan partai ini untuk mempertunjukkan kepada dunia, terutama kepada saudara seperguruannya, Sang Tiang Le, bahwa ia pun sanggup mendirikan partai ini dan malah lebih hebat dari partai-partai besar lainnya, seperti Kun Lun Pei, Tiang Pei, Hoa San Pei, dan lain-lain, karena hanya partai Luliang. San dalam pimpinan Song Gei Lei inilah yang satu-satunya partai persilatan yang mendapat sambutan hangat dari Raja Mongol. Malah Temu Chen sendiri menjadi penasehat dan pelindung berdirinya partai ini. Tentu saja kejadian ini sangat menggemparkan dunia persilatan. Bukan saja Luliang Pei ini adalah satu-satunya partai yang paling terbesar dan terkuat di zaman itu juga dalam usaha meluaskan perkembangannya ini. Diam-diam G. Lei bercita-cita untuk mendirikan partainya lebih tinggi dengan partai-partai besar lainnya dan menaklukan sekalian orang gagah di dunia Kang Chu ini. Kemudian apabila partai sudah kuat, ia akan menghancurkan kota Raja yang berkeadaan buruk dan lemah pada masa itu. Bukan saja G. Lei mempunyai kepandayan tinggi dan hebat bukan main dengan ilmu silapnya yang bernama Hang San Cap Jiliong Sin Kun Hoat, 12 pukulan naga sakti dari gunung Hang San. Sehingga dengan ilmu silap tinggi ini, banyak sudah C. Lei menarik orang-orang gagah dan menaklukannya menjadi para sekutunya, malahan ada pula yang masuk jadi anggota Luliang Pei. Tentu saja C. Lei yang cerdik ini dengan kekuasaan uang yang berlimpah-limpah dari Temu Chin yang menjaminnya, dapat menaklukkan banyak tokoh-tokoh hitam seperti Nakaya Rinta, Butek Sian Li, Tetian Lomo, Tai Lek Huimo, Kuan Tiong Tok Ong Sekeluarga, Bong Kek O dan banyak lagi tokoh-tokoh dunia persilatan. Dan dari tokoh-tokoh yang mempunyai kepandayan selangit ini, C. Lei membuat sebuah terowongan dan istana di bawah tanah di Bukit Luliang San, di hutan kecil itu. Terkenal dengan sebutan istana hantu. Dan ia mengangkat anaknya Song Chuling yang cantik jelita ini menjadi tai bengcu yang amat disegani oleh para sekutunya. Malah boleh dibilang tai bengcu ini menjadi raja kecil di istana itu. Tentu saja C. Lei yang cerdik dan bercita-cita besar untuk menaklukkan seluruh orang gagah ini tidak lupa pula mendidik Chuling sejak di Mongol dengan ilmu silat tinggi. Setelah seluruh kepandayanya diturunkan kepada puterinya ini, ia memanggil maha guru-maha guru untuk mengajar Chuling. Di samping itu pula, Chuling yang sejak kecil senang sekali berpakaian pria, mendapat didikan pula keperwiraan dari Temu Chin sendiri. Akan tetapi C. Lei masih belum puas dengan pengaruh kekuasaannya yang dekat dengan Temu Chin. Akhirnya G. Lei berhasil mengambil sebuah buku kuno di istana Mongolia dan membawa kitab itu dan diberikan kepada puterinya. Dari kitab yang sudah tak berfernama inilah akhirnya Chuling menjadi seorang gadis yang benar-benar paling tinggi ilmu silatnya, sehingga dalam beberapa jurus saja gadis ini dapat mengatasi Nakaya Rinta, Tai Lek Wimo dan lain-lain. Sebab itulah Chuling yang berjuluk Tai Bengcu itu sangat disegani dan ditakuti oleh para sekutunya. Sehingga sebentar saja berkat kekuasaan Wang C. Lei telah berhasil menarik banyak orang-orang gagah ke dalam sekutunya dan mereka-mereka ini ditampung di sebuah gedung di bawah tanah yang bernama Istana Hantu. Pada suatu hari, ketika matahari baru saja muncul dan memancarkan cahayanya yang kemerahan di permukaan pedang rumput di kaki pegunungan Luliyang San, kelihatan serombongan orang berjalan, didahului oleh bayangan mereka. Dilihat dari kera pakaian mereka ini, mereka itu seperti serdadu kerajaan yang berjalan berbaris dengan amat rapinya. Dipimpin oleh seorang pemuda tampan yang berkuda jalan di depan. Di kiri kanan pemuda tampan itu berbaris pula lima barisan kuda yang kuat-kuat dan terdiri dari seorang hwasyo tinggi besar, berjubah kuning dengan kepala botak kelimis, akan tetapi bermata lebar mencorong seperti matahari mau. Hwasyo ini bukanlah hwasyo dari kuil siau lem siye. Karena orang pertapa berjubah kuning ini adalah asli suku bangsa Mongol, bernama Nakhurdu, pertapa dari Himalaya yang mempunyai kepandayan silat yang tinggi. Dan dua orang lagi adalah seorang nenek-nenek kurus kering, berambut panjang riap-riapan tidak terurus, matanya sipit dan selalu tertutup seperti orang mengantuk. Ker berpakaian nenek ini, seperti orang Mongol. Dalam berjalan di punggung kuda ini, nenek itu selalu melenggut seperti orang mengantuk. Iaitulah, Hei San Nioh peranakan Mongol yang terkenal di sana. Sedangkan yang di sebelah kiri adalah seorang laki-laki tinggi kuruslah adalah putra San Nioh yang telah menjanda bernama Seng Lei Kok Si Caga Maut yang juga berpengaruh di istana Mongolia. Dan yang lainnya terdiri lebih dari 50 orang itu, yang berjalan rapi seperti serdadu-serdadu Mongolia dalam rombongan orang Mongol dan inilah pasukan pilihan yang dipimpin sendiri oleh putra Temu Ceng, seorang pemuda yang berusia paling banyak 20 tahun. Temukan kelihatan gagah sekali dengan tubuhnya yang kekar kuat. Wajahnya yang segimpat membusung, pundaknya bidang dan langkahnya seperti langkah. Sepasang matanya sipit dan kecil, dan selalu seperti ada dua titik api bernyala di dalam sepasang metu itu. Telinganya lebar dan panjang dan biarpun wajahnya tak dapat disebut tampan, namun Temukan ini benar-benar gagah. Mereka ini berjalan teratur sekali. Temukan menunggang kuda di depan dikawal oleh dua pengawalnya Nahardu dan Seng Lei Kok mendampingi Hei San Nioh. Pada waktu itu mereka sudah tiba di kaki bukit Luliang San, nampak dari sini gedung berdiri megah di puncak sana. Itulah Luliang Pei. Temukan tersenyum bangga mendungak ke atas. Seorang Mongol yang tinggi besar akan tetapi kurus, dengan jenggot pendek, mendahului kawan-kawannya untuk menyusul temukan. Kwan yang mulia, kawan-kawan sudah lelah sekali, bagaimana kalau kita beristirahat di tempat ini sebentar saja ia melapor sambil mengusulkan kepada pemimpin muda itu. Tanpa menoleh sedikit pun Raja Muda ini berkata kepada anak buahnya di sampingnya, Luliang Pei sudah kelihatan dari sini. Tak perlu mengasuh, nanti kalau mau istirahat di sana saja. Akan tetapi kawan muda, mereka itu lelah sekali. Lihat banyak di antara kawan-kawan kita yang sudah hampir tak kuat berjalan. Moha, kita takkan mengasuh sebelum sampai di puncak Luliang San, perjalanan kita hampir sampai. Sebaiknya kita mengasuh di sana saja suara temukan berwibawa. Dan ia memandang ke arah orangnya ini dengan pandangan tajam. Kemudian melihat pandangan mati ini, orang Mongol itu tak berani lagi membantah. Ia berjalan lagi ke barisan belakang. Akan tetapi, apa yang dilihatnya di barisan belakang itu? Ternyata teman-temannya sudah mengeroyok dua orang muda yang berkepandayan hebat luar biasa. Di sana sini terdengar jeritan-jeritan ngeri begitu bayangan pedang berkelebat cepat dan dua orang perwira Mongol yang tak sempat lagi mengelak dari samberan pedang itu menjerit merasakan sakit yang luar biasa waktu pedang yang berkelebat itu telah menghantam pundak dan lengannya. Sepak terjang dua orang muda ini menggentarkan para pengeroyoknya, sehingga perwira Mongol yang bernama Aloha itu cepat-cepat berlari ke barisan depan dan Melapor. Melihat perwira ini datang lagi, temukan mengerutkan kening menandakan hati tak senang. Akan tetapi ia menjadi kaget mendengar laporan Aloha dengan suara tergetar. Kan yang mulia di barisan belakang terjadi pertempuran hebat, dua orang muda bangsa Han mengamuk. Apa? Ternan teman sedang bertempur mengeroyok dua orang muda yang berkepandayan tinggi. Han Ba melapor. Bangsat! Kau, kau pengecut! Mengapa kau tidak membantu teman-temanmu dan kemari? Memang kau harus diberi hajaran. Temukan membentak sambil mendorong ke depan. Angin pukulan dasyat menyambar dan Aloha terpental ke belakang dengan mat mendelik dan napas putus. Semua orang terkejut dan memandang pemimpin muda yang telah menarik pedang panjang dan sekali pedang itu bergerak, darah merah munkrat dan leher Aloha putus oleh sambaran pedang panjang yang berkilat-kilat tertimpah matahari. Tubuh itu menggeletak miring, darah merah membanjiri rumput di tanah. Aku benci dengan segala nacam bangsa pengecut teman berperang mengadu nyawala bukan maju membantu. Apa gunanya melapor kepadaku? Eh! Nah hardu, kau lihatlah siapa yang sedang beraksi di belakang itu, Seng Lai Kok, emani lo suhu bawa pengacau itu kernari. Biar aku tunggu di sini. Dengan gerak tangannya kon muda menghentikan barisannya dan ia sendiri duduk di sebuah batu yang menonjol di bawah pohon. Dari situ ia memandang ke arah belakang dan melihat pertempuran yang amat menarik hatinya. Akan tetapi tiba-tiba ia menjadi berdiri dan terkejut melihat dua orang muda bangsa Han sedang dikeroyok oleh anak buahnya itu diumpamakan sebagai sekumpulan laron yang mendekati api unggun. Begitu dekat begitu roboh oleh permainan pedang dari dua orang muda yang hebat dan luar biasa itu. Ternyata yang dikeroyok oleh anak buahnya adalah seorang pemuda dan seorang gadis remaja. Siapakah dua orang muda itu? Yang seorang adalah seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun, tubuhnya ganteng dan tegap. Wajahnya tampan dan sepasang matanya bersinar-sinar cerah dan selalu bergerak-gerak bola matanya, menandakan kecerdikan hati dan ketabahan yang luar biasa. Pakainya terbuat dari sutra hijau dan memakai jubah putih bersih dan menandakan sikapnya yang gagah. Dan yang seorang lagi, adalah gadis remaja berusia 17 tahun, lincah dan manis. Pada wajah yang jelita itu terbayang kejenakaan dan kegembiraan hidup. Sepasang matanya laksana bintang pagi yang berseri-seri. Mulutnya kecil bagus terhias oleh sepasang bibir yang indah dalam senyum-senyum simpul. Di atas bibir sebelah kiri itu terdapat sebuah tahilalat kecil hitam, membuat gadis ini bertambah manis dan jelita. Pemuda itu bukan lain adalah Nuyen Hoat dan gadis jelita bertahilalat hitam itu adalah Song Hang Kwei. Bagaimana Hang Kwei dan Nuyen Hoat berada di tempat ini dan dikeroyok oleh orang-orang Mongol anak buah temukan yang hendak keluli yang piya itu? Untuk mengetahui semua ini, baiklah kita mundur dulu dan mengikuti perjalanan kedua orang muda ini. Seperti telah dituturkan di bagian depan, betapa Nuyen Hoat bertemu dengan Hang Kwei dan berkenalan di hutan itu. Memang luar biasa sekali pemuda ini, bukan saja Nuyen Hoat ini lihat ilmu silatnya. Sehagai murid Bu Beng Siang Jin, akan tetapi juga mempunyai pikiran yang cerdik dan bercita-cita besar. Dan hal yang sudah menjadi dasar dari pemuda ini betapa ia amat pandai membawa diri dan tahu menyesuaikan diri sehingga dalam perjalanan dengan putri pendekar lengan buntung ini, ia sangat disenangi oleh Hang Kwei. Ia cukup sopan dan halus tutur katanya, dan lagi mempunyai pengalaman-pengalaman yang cukup luas, sehingga berjalan dengan pemuda ini sungguh sangat menyenangkan hati Hang Kwei. Hubungan dengan pemuda itu bertambah semakin intim dan akrab. Pada suatu hari Nuyen Hoat dan Hang Kwei memasuki kota raja. Baik Nuyen Hoat maupun Hang Kwei sangat tertarik sekali oleh gedung-gedung yang bertingkat tinggi dan hiasan-hiasan yang terdapat di dinding kota orang-orang yang berlalu lintas banyak sekali dan jalan-jalan penuh dengan berbagai macam suku bangsa yang membuka barang dagangan di pinggir-pinggir jalan. Memang kedua orang muda ini baru kali ini ia melihat kota raja yang terkenal itu. Hang Kwei sengaja mengajak Nuyen Hoat memasuki sebuah restoran yang cukup besar dan paling terkenal. Kesitulah ia mengajak pemuda ini untuk bersantap pagi. Begitu mereka masuk ke sebuah restoran helem, mereka disambut oleh seorang pelayan dengan anggukan hormat. Selamat datang, silahkan masuk. Pelayan itu mengantarkan Nuyen Hoat dan Hang Kwei ke bangku yang kosong di sudut kiri dekat jendela. Hang Kwei mengambil tempat duduk dan membaca daftar makanan yang tertulis rapih di atas sebuah dinding. Lama ia mencari-cari makanan. Yang dianggap enak, kemudian ia memesan, Masakah kami dua porsi cah udang, babi panggang dan dua mangkok nasi putih minumannya? Arak Hang Chiu Nuyen Hoat menyaut. Hang Kwei menoleh. Eh kau doyan arak Nuyen Tuaku. Doyan sihenggak. Cuma aku kepingin ngerasain arak Hang Chiu yang terkenal itu Hang Kwei tersenyum. Bau masakan dari ruang dalam sangat menyengat hidungnya sehingga membuat perut Hang Kwei bertambah keroncongan dan buru-buru ia memanggil pelayan untuk dibuatkan secepatnya. Tidak lama kemudian, masakan yang dipesan sudah terhidang di meja. Sambil memainkan hidungnya mencium bau yang sedap itu, Hang Kwei mempersilahkan. Kepada Nuyen Hoat. Hayo Tuaku, mengapa dilihatin saja? Sikat Nuyen Hoat tersenyum dan menegak secawan arak. Wah, ini hari kau yang menjadi cukong ya Hang Kwei Moai, baiklah hayo kita sikat. Kau ini bisa saja tuaku, siapa yang menjadi cukong? Duit kita cuma lima cil cukup untuk bayar masakan ini. Besok gantian kau yang mesti mentraktirku, okei. Hahaha, kau sih curang Hang Kwei Moai, duitku juga tinggal dua cil lagi. Wah berabe kalau besok kau minta dicukongin ke tempat restoran yang mahal-mahal, celaka. Bisa-bisa nggak kebayaran. Masak sekarang kau sudah bokek lagi. Bukankah baru tiga hari yang lalu kita boleh pinjam di rumah Ang Wang Wei? Kau ini rayo sih. Sudah, sudah. Mari sikat makanan ini, soal lului dan bolui itu urusan nanti saja, yang terpenting sekarang kita harus isi perut. Hang Kwei tak menyahut, ia menyambar sumpit dan menggosokkan dengan kertas lap kemudian sambil melirik ke arah pemuda di depannya itu. Ia mulai sikat masakan cah udang dan babi sakba panggang dengan lahapnya. Waktu diliriknya pemuda temannya ini Nguyen Hoat makan dengan pelan-pelan dan tenang. Pada saat itu, tiba-tiba dari depan mendatangi lima orang tamu dengan langkah lebar. Belum lagi mengambil tempat duduk, orang itu sudah berteriak. Hi, ayong ma, keluarkan ciu yang paling baik dan kacang tungkuan, lekas. Keruan saja melihat datangnya kelima tamu ini pelayan-pelayan di situ menjadi kaget dan menampakkan wajah yang takut dan jari. Cepat-cepat dua orang pelayan mengeluarkan ciu yang paling terbaik dan kacang tungkuan, sikap pelayan-pelayan ini nampak hormat sekali dan membungkuk-bungkukan badannya. Silahkan minum lo ya. Ayo pengkim ju, kau kan setan arak, ni ciu dari keng lem sudah puluhan tahun tersimpan, baunya sedap berkata orang yang tinggi besar yang memegang golok besar, pakaiannya seperti seorang jago silap dan sebatang golok digantungkan di dinding belakang mejanya. Betul, setelah kita cia ciu, baru kita bereskan dua bangsat tikus rawa itu. Sekarang mari kita minum sepuas-puasnya menimpali laki-laki bopeng yang memegang sapu. Tangan yang dikebut-kebutkan seperti orang kegerahan. Kerang yang baru berbicara tadi berusia 30 tahun dan wajahnya belang-belang dan bertotol-totol hitam seperti bekas dihinggapi penyakit cacar, sedangkan hidungnya mencuat ke atas. Diam-diam Hang Kwei melirik dan memperhatikan orang-orang yang baru datang ini. Pakaian mereka seperti pengemis, akan tetapi terbuat dari bahan pakaian yang cukup mewah, yang bopeng bersepatu sebelah, sepatu baru pula. Dia itulah tokoh HWA IE Kepang bernama HWA IE Sin Kepeng Kim Jiu, orang tua pengemis muka bopeng yang berkepandaian tinggi. Bersenjata sebuah sapu tangan merah yang luar biasa lihainya. Dan tiga orang lainnya, memakai baju hitam, yang seorang tinggi kurus, sikapnya lemah lembut tapi sepasang matanya tajam bagaikan pisau dan jika ia memandang. Orang seakan-akan sinar matanya menembus dan menikam jantung. Berusia sekitar 50 tahun, di pinggangnya terdapat sabuk sutra hitam. Dua orang lainnya yang duduk di depannya itu mempunyai wajah yang aneh dan menyeramkan. Seorang di antara mereka adalah seorang hwasyo gundul tapi berpakaian mewah terbuat dari sutra. Tubuhnya gemuk pendek dan mukanya selalu tersenyum mengejek. Dan yang satunya lagi seorang pengemis berpakaian dekil dan compang camping, rambutnya riap riapan menutupi muka. Setelah mereka makan minum dan nampak di meja itu tiga botol cuyuh sudah habis ditenggak oleh setan-setan arak ini, tiba-tiba orang yang tinggi besar bersenjata golok itu berteriak keras memanggil si pelayan. Hitung, minuman ini, masukkan ke dalam rekeningku. Habis bulan baru bicarakan semuanya padaku mengerti kata orang tinggi besar itu dengan sikap galak. Kemudian, berlalu bersama-sama dengan kawan-kawannya itu. Keruan saja si pelayan jadi menggerutu, sialan bisanya hutang melulu. Hutang sudah bertumpuk kapan mau bayarnya. Hang KWI yang mendengar gerutuan si pelayan ini tersenyum dan berkata, Eh, Lopek apakah rumah makan di sini boleh dihutang? Tentu saja tidak boleh, akan tetapi orang-orang tadi sungguh berengsek. Hutang-hutang, tapi bayarnya kagak. Mentang-mentang tukang pukul Bong Taijin. Siapa mereka tadi Lopek? Nuyen Hoat yang tertarik lantas bertanya sambil berdiri dan mengeluarkan beberapa cil perat. Mereka itu bajingan-bajangan sialan, Kongcu, pemegoran kota raja yang selalu berbuat kejahatan. Eh, kabarnya mereka hendak mencegah perjalanan Lim Wangwe ke H6, jangan-jangan. Siapa Lim Wangwe? Orang tua si Lim itu baik sekali Kongcu akan tetapi entah mengapa, rupanya ia tidak betah ke H6 sahut si pelayan itu. Jadi apa hubungannya dengan lima orang tadi tanya Hang KWI? Tentu mereka akan mencegah perjalanan orang si Lim itu dan merampok. Apalagi? Ah, merampok? Akan tetapi si pelayan tidak lagi menyaut. Ia buru-buru masuk ke dalam. Ketika dilihatnya majikannya mendelik kepadanya dan menegur. Sungkau banyak mulut. Hati-hatilah, kalau kedengaran sama orang-orang Bong Taijin leharmu bisa putus. Hang KWI melirik kemudian menarik tangan temannya dan keluar dari rumah. Makan itu. Tuaku, kita harus kejar lina kunyuk bajingan itu berkata Hang KWI sesampainya di luar kota raja. Betul Hang KWI Moai, aku juga curiga kepada orang-orang itu. Hayo cepat kita berlari ke selatan, perjalanan mereka ke H6 tentu mengambil jalan arah selatan. Kita harus basmi kunyuk-kunyuk tadi. Menyebalkan benar, kata Hang KWI sambil meloncat jauh dan berlari cepat mempergunakan ginkangnya. Akan tetapi alangkah ranya kedua orang muda ini, karena begitu berlari lebih tiga kali, dilihatnya di sebelah depan terjadi pertempuran yang hebat. Cepat Hang KWI mencelat dan sekali loncatan saja ia sudah tiba di tempat pertempuran itu. Dilihatnya dua orang setengah tua dikeroyok oleh lima orang yang tadi dilihatnya di rumah makan. Akan tetapi sungguh di luar dugaannya, karena dua orang ini nampak liai sekali permainan pedangnya. Laki-laki setengah tua itu, biarpun nampak seperti orang lemah dan berpakaian sastrawan, namun permainan pedangnya sangat hebat dan ganas. Tubuhnya lincah sekali berkelebat laksana Garuda terbang menyambar mangsanya. Sedangkan perempuan yang menggendong anak kecil itu, juga liai sekali. Permainan pedangnya juga hebat. Wanita setengah tua ini cantik sekali, menggendong seorang anak perempuan yang masih kecil di poodongannya. Nampak anak kecil itu menjerit-jerit dalam pondongan ibunya. Ibu, jangan belantem. Ingin akut, atiei. Ibu, uhuhu. Anak kecil itu menangis menutupi matanya. Tubuhnya yang kecil tergoncang oleh gerakan, dari ibunya yang mencelat kesana-kesini menghindari datangnya serangan. Senjata-senjata lawan yang liai ini. Ibu itu dikeroyok oleh seorang hwasyo dan si pengemis muka bopeng. Biarpun dua orang lawannya ini nampaknya hebat dan sangat ganas, namun dengan lincahnya. Wanita setengah tua ini dapat menghindarkan diri dari serangan-serangan senjata. Lawan. Meing, kau diamlah. Ibu akan hancurkan bangsat-bangsat ini. Kau diam jangan menangis, kata ibu itu kepada anaknya sambil mencelat tinggi menghindarkan serangan sabetan Toya di tangan si hwasyo. Inging, aku takut, nerna, aku. Kalau takut jangan buka matu diam-diam saja mermin. Diamlah. Mama akan hancurkan orang-orang ini dan hwasyo sesat ini. Kau berpegangan keras-keras awas jangan terpelanting, berkata demikian tubuh ibu itu dimiringkan ke kiri. Dan pada waktu sodokan Toya lewat di sampingnya, tapi tangan kiri wanita tua itu dengan amat cepatnya berkelebat dan langsung menyodok perut si hwasyo gemuk pendek itu sehingga mengeluarkan suara duk dua kali. Dan keruan saja hwasyo gendut pendek itu meringis-ringis menahan mules pada perutnya. Pada saat itulah sapu tangan menyambar di muka ibu itu, cepat ibu itu mengelap ke kiri dan kanan tetapi tiba-tiba ia merasakan kepalanya pening bukan main. Ternyata dari sambaran sapu tangan merah itu berhamburan bubuk merah yang memabokkan. Pada saat itulah si pengemis muka bopeng pengkimjiu tertawa bergelak-gelak dan tangan kirinya diputar-putar siap hendak melancarkan serangan maut ke arah si wanita tua yang terhuyung-huyung ke belakang. Biaweng, kalian suami istri keras kepala tidak tunduk akan kekuasaan tai bengcu yang jaya maka aku harus mencabut nyawamu. Wes-wes-wes, lengan si pengemis muka bopeng berputar-putar mengeluarkan angin pukulan yang dirasyat. Pengemis ini tersenyum mengejek dan melancarkan pukulan maut di atas kepala wanita tua yang dipanggilnya Biaweng tadi. Akan tetapi belum lagi pukulan itu tepat mengenai sasarannya, tiba-tiba berkelebat bayangan dan terdengar suara keras. Duk tiba-tiba si pengemis muka bopeng terpental ke belakang dan memegangi lengannya yang menjadi hangus oleh tangkisan tangan hang KWI yang telah mencelat menangkis pukulan pengemis muka bopeng itu. Pengkimjiu mendelik dar menggereng membentak marah, setan cilik siapa kau? Sudah tahu aku setan cilik yang hendak melenyapkan setan besar mengapa hendak bertanya lagi. Keparat. Kau mampuslah. Kau yang harus mampus maki hang KWI sambil cepat menggeserkan kakinya mengikuti jurus langkah ajaib menghindarkan serangan sapu tangan merah yang berkelebat bagaikan ular merah yang hidup menyambar-nyambar. Pada saat itu, si Hwasyo gemuk pendek yang tadi terpental sudah menyerang wanita setengah tua yang menggendong anak. Akan tetapi sekarang ibu ini sudah lenyap peninya dan kembali membalas serangan dengan pedangnya yang cukup lihai ini. Sedangkan anak kecil yang digendongnya ini, tak mengoceh lagi. Hanya memandang ke arah jalannya pertempuran, dan sekali-sekali anak ini memandang ayahnya yang dikeroyok hebat oleh tiga orang yang mempunyai kepandayan tinggi. Siapakah orang tua yang dikeroyok hebat ini? Mereka itu adalah Biaweng dan Hokshan. Seperti telah dituturkan di bagian depan, sejak mereka hampir saja binasa di tangan Kwan Tiong Tok Ong, Hokshan mengajak Biaweng ke kota raja dan berkat wibawa almarhum ayah gadis itu, akhirnya Biaweng tinggal dengan pamannya dan menikah dengan Hokshan. Dan mempunyai seorang anak perempuan yang kecil yang diberinya nama Xie Meying. Akan tetapi, Biaweng dan Hokshan ini biarpun hidup sebagai pembesar-pembesar di kota raja, namun tak lupa, dua orang melakukan tugasnya sebagai kesatria yang selalu menentang kejahatan-kejahatan. Dengan kepandayannya yang tinggi ini, sebentar saja Hokshan dan Biaweng amat disegani di kota raja. Akan tetapi setelah berdirinya partai Luliang Pei tiba-tiba Hokshan dan Biaweng didatangi orang-orang Luliang Pei untuk mengakui berdirinya partai besar Luliang Pei dan ikut menjadi sekutu istana hantu yang di bawah pimpinan Tai Beng Cu itu. Sudah barang tentu, Biaweng dan Hokshan menolak sekali berdirinya partai ini. Karena mereka sudah mendengar betapa Luliang Pei hendak menaklukan seluruh orang-orang gagah di kolong langit dan mengangkat Tai Beng Cu sebagai pemimpin besar. Penolakan ini, membuat Biaweng dan Hokshan dikejar-kejar oleh orang-orang dari Luliang Pei. Ini membuat mereka mengambil keputusan untuk meninggalkan kota raja dan mengasingkan diri di Hainam. Akan setapi siapa sangka justru di tengah perjalanannya ini, tiba-tiba dihadang oleh lima orang antek-antek Luliang Pei yang hendak menawannya untuk ikut ke istana hantu. Sudah barang tentu, Biaweng dan Hokshan menolak sekali dan terjadilah pertempuran yang seru. Hokshan menjadi kaget bukan main begitu ia merasakan datangnya serangan ini. Ternyata kelima orang ini sungguh lihai dan berkepandaian yang tinggi pula. Apalagi setelah ia merasakan datangnya serangan pukulan-pukulan dari orang tinggi kurus yang berpakaian hitam ini, membuat gerakannya agak mundur dan terjepit hebat. Siapakah orang tinggi kurus bersorban itu? Tentu saja Hokshan tidak tahu bahwa lawannya ini adalah Hetok Lama, pendeta dari Tibet murid Guchinho Atsu. Serangan-serangan angin pukulan Hetok Lama memang lihai sekali, penuh iwakang yang tinggi dan kuat. Namun demikian Hokshan bukanlah disebut Tui Eng Lim Hokshan kalau menghadapi serangan-serangan ini ia harus mudah menyerah. Sesuai dengan julukannya si caruda terbang, tubuh Hokshan berkelebat ringan dan permainan pedangnya amat hebat sehingga tidak mudah bagi Hetok Lama untuk mengalahkan lawannya ini. Melihat Hetok Lama belum juga merobohkan si garuda terbang, dua orang temannya yang berpakaian hitam pula menerjang maju. Mereka itu adalah si golok Saktila Sintat dan seorang lagi disebut si cagak maut, permainan sepasang siang keknya sangat lihai dan cepat sekali gerakannya. Munculnya dua orang ini, Hwi Eng Lim Hokshan harus benar-benar mempergunakan ginkangnya untuk menghindarkan diri dari serangan-serangan maut di tangan gobeng. Tatsi cagak maut dan samberan-samberan dasyat dari golok Losintat. Akan tetapi, biar bagaimanapun cepatnya Hokshan mengelak dari tiga sambaran yang sekaligus ini, namun sebuah pukulan dasyat dari Hetok Lama menggegar di lambungnya. Hokshan menjerit ngeri dan terlempar. Mendengar jeritan suaminya ini, Bia Weng menoleh, akan tetapi alangkah kagetnya ia begitu melihat tubuhnya Hetok Lama berkelebat cepat dan dengan suatu gerakan yang luar biasa cepatnya, sepasang lengan pendeta dari Tibet itu sudah bergerak cepat menghantam kepala Hokshan yang sudah tidak keburu lagi menangkis. Rakh pecahlah kepala si Garuda terbang Lim Hokshan. Putih-putih dari kepala itu berhamburan keluar. Tubuh Lohsan berkelonjotan, lalu mati. Suni Koko Bia Weng menjerit keras dan cepat luar biasa ia menggunakan pedangnya menggunakan jurus maut setan iblis pengacau daratan, dan pedang di tangan Bia Weng berdesing keras dibarengi suara menjerit kuat mengerahkan KHI yang tinggi dan dengan menggeretakan gigi Bia Weng menubruk maju. Bles, ujung pedangnya memasuki tubuh Hwasyogernuk pendek yang tak sempat menangkis lagi. Dengan berteriak keras Hwasyog itu roboh mandi darah. Dengan pedang berlumur darah yang menetes-netes, wanita itu berkelebat dan menggerakkan pedangnya menerjang hetok lama namun kedatangannya ini disambut oleh si Golok Sakti dan si Cagak Maut, terpaksa ia meladeni orang-orang baju hitam ini. Namun hampir saja Bia Weng menjerit kaget merasakan Cagak di tangan Gobeng Tat yang hebat ini. Ia terhuyung-huyung dan hendak roboh. Pada saat itu terdengar bentakan keras. Manusia-manusia pengecut dan rendah, minggirlah sekali tangan kiri Nguyen Hoat mendorong si Cagak Maut terpental ke belakang oleh angin pukulan yang luar biasa dari tangan kiri pemuda tampan itu. Gobeng Tat mendelik dan menggereng keras tanpa berkata apa-apa ia menerjang dengan sepasang siangkek yang mendapat julukan si Cagak Maut ini. Terang kering, Nguyen Hoat dengan gerakan kilat sudah mengeluarkan pedangnya dan membabat sepasang Cagak yang bergerak menusuk dari samping kanan dan kiri. Gobeng Tat terkejut bukan main merasa tangannya nyeri akibat tangkisan pedang di tangan pemuda tampan ini. Namun saking marahnya ia menggunakan kaki kanannya dengan jurus menendang bertubi-tubi. Akan tetapi ia sekarang menghadapi Nguyen Hoat, pemuda gemblengan pertapa sakti Bu Beng Sianjin dari puncak harimau di pegunungan Tanglamaka. Dalam beberapa jurus saja pemuda itu bergeberak, Gobeng Tat memekik keras dan melemparkan Cagaknya merasa lengannya sakit bukan main terserempet pedang di tangan pemuda. Belum lagi hilang kagetnya, tiba-tiba sebuah dorongan tangan kiri pemuda itu bergeberak ke depan dan tahu-tahu bagaikan layangan putus tubuh Godeng Tat dan Lesin Tat telah terpental ke belakang tak dapat bangun lagi karena sepasang tulang kering di kakinya telah terkena tendangan yang kuat dari kaki pemuda itu. Tulang kering itu remuk dan sukar untuk berdiri lagi. Melihat datangnya pemuda yang luar biasa ini hetok lama menjadi kaget setengah mati. Apalagi melihat bahwa temannya si pengemis muka hitam pengkim jiyu telah terluka pula oleh gebrakan Hang Kwei. Keruan saja pertapa ini meloncat pergi dan lari diikuti oleh teman-temannya yang lari terpincang-pincang. Hang Kwei mendekati nyonya itu dan memegang pundak nyonya yang sedang. Menangis itu. Toa Nio, yang sudah, sudahlah, suamimu meninggal selaku orang gagah tak perlu bersedih lagi. Biau Weng menoleh dan mengangkat kepalanya. Sepasang matanya basah. Lihiyap, terirna kasih atas pertolongan remu. Tidak apa Toa Nio. Sudah seharusnya orang hidup saling menolong. Eh, mengapa kalian dikeroyok oleh bajingan tadi tanya Nguyen Hoat. Biau Weng mengekpalkan tinjunya. Ini gara-gara berdirinya istana hantu. Ha, istana hantu Hang Kwei tertarik. Ya, istana hantu menyuruh Karnir mengakui pengangkatan Tai Beng Cu. Kami memang menolak, dan orang-orang istana hantu dari Luliang Pei memusuhi kami. Yang lima orang tadi itu adalah orang-orang sewaan Tai Beng Cu untuk menawan kami. Biau Weng menangis teringat kepada suaminya. Luliang Pei hendak menaklukan seluruh orang-orang gagah di permukaan daratan Tiongkok ini. Keparat. Alangkah sombongnya. Luliang Pei itu di mana Toa Nio, biar ku beri hajaran. Tentu saja di puncak gunung Luliang San. Partai ini adalah sokongan Temu Chin Keparat yang mendukung berdirinya Luliang Pei. Hang Kwei menoleh kepada Nguyen Hoat dan menarik lengan pemuda itu. Kalau begitu mari kita ke Luliang San Tuako, hendak ku beri hajaran orang-orang Luliang Pei yang sombong itu. Kata Hang Kwei kemudian berkelebat lenyap diikuti oleh bayangan Nguyen Hoat yang mengejar dari belakang. Demikianlah seperti apa yang dituturkan terlebih dahulu di bagian depan, Nguyen Hoat dan Hang Kwei mengadakan perjalanan cepat ke Luliang San. Tidak sulit untuk mengadakan perjalanan ke sana, karena pegunungan Luliang San yang tinggi dan terkenal itu mudah saja dituju oleh kedua orang muda ini. Berhari-hari, Hang Kwei dan Nguyen Hoat berjalan cepat ke Luliang Pei. Semakin dekat ke pegunungan itu, semakin banyak yang didengarnya tentang partai Luliang Pei yang sudah mulai berkembang dan terkenal itu. Akan tetapi yang membuat sengit dalam hati Hang Kwei berapa partai didukung oleh orang-orang Mongol dan sebagian besar biaya-biaya yang besar dan kuat dijamin oleh Temu Chin. Tentu saja Hang Kwei tidak simpati akan partai persilatan yang besar ini, akan tetapi membawa kuasa bagi bangsa Mongol. Maka begitu mereka sampai di kaki bukit Luliang Pei, mereka bertemu dengan barisan orang-orang Mongol. Tentu saja melihat dua orang muda yang membawa-bawa pedang ini hendak mendaki Luliang Pei, salah seorang bangsa Mongol yang tinggi tegap itu bertanya dengan keren.